Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, mudah-mudahan semoga semua sehat ya, tapi yang penting sehat, hari ini yang penting sehat, dan saya ini juga ya ngingatin lah kita, kita tahu ya, suasana COVID di Belanda sekarang, hari kemarin 22 ribu, 22 ribu di rumah sakit juga udah penuh, jadi jangan sakit, karena nggak ada tempat perawatannya, jadi itu kita jaga sama-sama, ikuti aja anjuran pemerintah, apalagi ini sekarang bentar lagi mau Natal tahun baru, ada apa namanya nih, juga ada sale, ada apa, Black Friday, jangan ke mal dulu aja lah, nanti aja kita belanja, online aja atau online aja, jadi Bapak-Ibu teman-teman dijaga ya, kita jaga, katanya juga ada virus baru yang lebih cepat nyebarnya, jadi kita jaga-jaga ikutin aja apa yang disampaikan pemerintah, dan kalau ada yang ini, ada yang terpapar, ada yang terkena, kita tahu ada ya teman-teman atau saudara kita, orang yang kita tahu terkena, kasih tahu ke beri ya, biar kita dari awal bisa berhubungan, kontak-kontak, apalagi kalau mereka pelajar terutama, biarkan rata-rata hidup sendiri, jadi nanti kita bantu rame-rame lah, saat ini Alhamdulillah nggak ada yang, setahu kami nggak ada yang terkena COVID, jadi kalau ada yang terkena, apalagi mereka pelajar, kasih tahu kita. Kemudian, ya karena COVID juga meningkat, kita memperbanyak, apa namanya, jemput bola itu, jadi nanti kita outreach, nanti KBRI akan hadir di berbagai kota setiap weekend, nanti tunggu aja di situ, jadi tidak, itu weekend, jadi tidak hari kerja, jadi tidak harus cuti, tidak harus, tadi Bu apa tuh, yang tidak harus nitip anak, dan lain-lain, tunggu aja di kota, di mungkin itu dekat dengan kota-kota, Bapak, Ibu, semua, teman-teman semua ya, jadi itu juga mengurangi kemungkinan bagi kita untuk terpapar COVID-19. Jadi tunggu aja, kalau memang tidak bisa ngapa-ngapain, telpon aja ke KBRI. Jadi itu, hanya itu yang ingin saya pesankan untuk kita sama-sama lah saling membantu dalam rangka menghadapi COVID, situasi COVID saat ini yang sangat, yang sudah mulai meningkat lagi di Belanda. Nah, malam ini kita beruntung nih, ada Bapak Direktu Pendaftaran Penduduk di Jenduk Capil yang kebetulan datang di Denha, ada beliau di KBRI sekarang. Jadi nanti tanya-tanya, kalau nggak ngerti tanya lagi, kalau beliau belum bisa ada aturannya usulin, apa maunya kita. Ya, jadi soal pendaftaran, soal kependudukan, soal NIK, NIK, NIT. Soal KTP kan suka banyak yang nanya, saya tuh, nah sekarang orangnya ada di sini. Jadi tanyalah, kalau beliau belum bisa memberi penjelasan, tanya lagi. Belum puas, tanya lagi. Kalau beliau bilang, oh belum ada undang-undangnya, usulin. Kalau nanti ada undang-undangnya. Ya, jadi terima kasih Pak Doktor Insinyur David Yama. Kebetulan, Alhamdulillah, beliau mengunjung kita di sini untuk berbagai tugas yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk Indonesia di luar negeri. Nah, ya karena kita di Belanda, ya urusannya urusan luar negeri. Dan satu lagi, kita juga beruntung karena Pak Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Ya, jadi kalau yang banyak Badan Hukum Indonesia di sini, Pak Yuda Nugraha juga yang bertugas. Beliau Direktur Perlindungan WNI dan DHI, yang saat ini mau begadang untuk hadir dari Jakarta. Jam setengah satu ini Pak Yuda ya. Ya, Pak Dubez. Ya, enggak apa-apa lah. Ini Pak Dubez kan teman-teman WNI di Belanda, Pak. Ya, Pak Yuda. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan pendaftar, apa tadi, apa tuh? Bukan, yang lapor diri, apalagi yang macam-macam tuh, yang ada yang bilang susah lah, pokoknya ini orangnya ada, beliau ada. Jadi sampaikan aja. Ada usul, sampaikan usul. Kemudian ada juga Pak Ronald atase imigrasi yang mau ngurus-ngurus paspor atau masalah-masalah paspor dan lain-lain, visa. Ya, kalau ada yang mau soal nanya-nanya soal visa, paspor, Pak Ronald seperti biasa ya. Kita selesaikan di sini. Semua masalah kita selesaikan di sini. Karena ada orang. Ya, itu kita sama-sama cari jalan penyelesaiannya. Ya, ada juga Pak Ferry yang bagian korfungnya konsuler KBRI. Ya, jadi Bapak-Ibu, terima kasih banyak waktu hari ini. Ini udah lama juga kita nggak mengadakan ngobras. Jadi, kebetulan juga ada Pak David Yama, ada Pak Yuda. Ya, kita ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol. Nggak, ini informal. Bukan rapat, bukan formal-formalan. Nggak ada. Ini antara kita sesama warga negara Indonesia. Dan untuk kami juga kebetulan yang tugas di sini, kebetulan juga Pak Yama ada, Pak Yuda ada, Pak David Yama ada, dan Pak Yuda Nugrah ada. Jadi, gimana? Kita mulainya gimana? Mau bertanya dulu atau kasih kita kasih kesempatan Bapak-Bapak ini untuk menjelaskan sedikit? Kita kasih kesempatan ya, Pak Direktur Pendaftaran Penduduk ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kita di sini, mudah-mudahan itu kabar baik. Kalaupun tidak baik, ya mengembirakanlah. Jadi, nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, Bapak-Ibu, teman-teman, sampaikan saja. Bukan hanya pertanyaan, kalau musul boleh, mau tanggapan boleh, mau apa saja boleh. Ini ngobrol di antara kita. Habis itu, mungkin Pak Yuda ingin juga kita undang untuk menyampaikan hal-hal yang perlu, menurut beliau, perlu kita ketahui di sini. Pak David Yama, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dubes Mayerbas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Pak Dubes Mayerbas, yang saya hormati. Pak Yuda, Nura, Madi Garangdina. Baru kembali dari Amerika. Ibu apa-apa, semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Jinkan saya, David Yama, Direktur Pendakteran Penduduk di Jindu Capil, Kementerian Dalam Negeri. Sedang berada di KBRI Netherlands. Bukan main di sini, udaranya. Satu derajat. Tadi saya sempat menalami salju di Els. Sempat ke Els tadi. Besar sekali saljunya di sana. Bapak-Bapak semua selalu dalam lindungan tuan yang melaku asal, sehat, dijauhkan dari penyakit COVID-19. Bapak-Bapak semuanya, izinkan saya berbagi berkenaan dengan tugas kami untuk melakukan pendataan, penderitaan dokumen pendudukan bagi WNI, orang asing juga ada di Indonesia dan di luar negeri. Pertama, jumlah penduduk di Indonesia saat ini diperlukan kawai, kita punya jumlah penduduk di Indonesia itu besar sekali, 272 juta sekian. 272 juta sekian. Nah, laki-lakinya masih lebih banyak daripada perempuan. Laki-lakinya 137 juta, perempuannya 134 juta. Nah, alhamdulillah semuanya ini ada dalam database tercapil, tersimpan rapih, tertata, terkelola dengan baik. Datasendernya ada di tiga tempat, dua di Jakarta, satu di Batang. Jadi tidak ada yang di luar negeri. Ini data ini semuanya ada tersimpan rapih, terkelola dengan baik dan benar. Berkaitan dengan jumlah penduduk terbanyak, itu ada di Jawa Barat, ada 47 juta jiwa. Jadi sebagian besar dari jumlah penduduk itu ada di Jawa Barat, 47 juta jiwa sekian. Yang paling kecil sekalang provinsi itu ada di Kalimantan Utara, 692 juta jiwa sekian. Kalau sekalang kabupaten kota, terbanyak penduduknya ada di Kabupaten Bogor, 5 juta sekian. Yang sedikit itu ada di Superiore, 24 ribu sekian. Jadi penduduk yang lahir, meninggal, kawin, cerai, pindah, datang, itu semua ada terkang dalam database pendudukan. Nah saat ini kami di KBR di Netherlands sedang memastikan bahwa pelayanan yang biasa dilakukan di Indonesia, di Kabupaten Kota, oleh Ibu Bapak datang ke Dinasuk Capil, ini direplikat, dibuat sama pelayanannya ada di KBRI, di seluruh Indonesia. Ini sedang dicoba, salah satunya adalah di Netherlands ini, kemarin kami baru selesai dari Belgia. Nah kalau dilihat di layar sebelah kanan, penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik, sudah merekam biometriknya 98,50 persen. Targetnya, sampai ke 2021 itu 198 juta jiwa sekian. Jadi yang sudah merekam 195 juta. Nah diharapkan ibu bapak yang ada di Netherlands, sejujurnya segera melangkut ke perwakilan, ke Dukes, untuk dilakukan perekaman, data, perekaman data, data dunia, biometriknya. Kalau belum punya MIT atau MIT, segera datang ke Pak Dukes, nanti Pak Dukes siapkan untuk dibuatkan MIT-nya. Lanjut. Nah ini sebenarnya ada 24 output lain anak biduk itu dari mulai pembuatan MIT atau biodata sampai pembuatan atau pemesanan itu ada 24 output lain anak biduk itu. Nah di di tempatnya Pak Dukes itu ada empat saat ini Pak Dukes yaitu pembuatan MIT, pembuatan biodata, berkaitan dengan pelaporan perkawinan dan berkaitan dengan pelahiran. Jadi ada empat output dokumen yang sudah bisa direalisasikan di Kedubes Netherlands. Ibu Bapak yang berkaitan dengan empat hal itu silahkan untuk melapor. Kalau di Indonesia ada 24 sebenarnya. Lanjut. Nah apa sih MIT atau MIT itu? MIT dan MIT itu prinsipnya sama. Ini nggak ada bedanya. semua penduduk Indonesia wajib memiliki haknya untuk mendapatkan MIT atau MIT. Kalau di luar negeri belum punya MIT sewaktu di Indonesia Pak Dukes akan memberikan MIT. Kalau sudah punya MIT sewaktu di Indonesia sedang di sini di luar negeri silahkan datang Pak Dukes untuk kita rekamkan biometrik. Seperti itulah kurang lagi. Kalau anak-anak kita lahir di sini belum punya MIT waktu di Indonesia kita akan terbitkan MIT-nya. Jadi MIT itu diberikan sedang lahir. Terus tidak akan berubah satu kali punya itu sampai meninggal. Jadi sifatnya unik, khas, tunggal, perkat pada setiap individu. Nah itu semua digunakan untuk seluruh kegiatan pelayanan publik di Bapak semuanya. Jadi semua kegiatan pelayanan publik baik di luar negeri yang khususnya berkaitan dengan kedutaan besar dan di Indonesia semua berkaitan dengan pelayanan publik di Indonesia itu wajib menggunakan data kepedudukan yang salah satunya bersumber dari MIT atau MIT. Nah apa sih MIT itu konstruksinya seperti apa bedanya sama MIT? Nah seperti ini. Jadi kita sudah buat kalau di luar negeri membuat MIT 6 digit pertama itu kita berikan kode negara. Kode negara atau kode luar negeri itu sama semuanya sedunia itu 99. Nah setelah itu diberikan 3 digit kode negaranya. Jadi 99 itu kode semua negara diberinya sama kita berikan 99 setelah itu 3 digit kode negara dan terakhir adalah 1 digit kode kantor perwakilannya. Nah 6 digit berikutnya ada kode tanggal bulan tahun kelahiran itu ada 222 formatnya 2 itu tanggal 2 itu bulan 2 itu tahun pelahiran kalau perempuan ditambah angka 40 di tanggal pelahirannya. Selain itu ada 4 digit nomor urut saja 001 002 dan selesnya diberikan oleh sistem. Terus syaratnya gimana kalau mau buat NIT itu kalau belum punya NIK sewaktu di Indonesia tinggal bawa pasportnya pasport Republik Indonesia jangan sampai bawa pasport asing kita kalau punya pasport asing jadi pasport Republik Indonesia dibawa kemudian bukti surat keterangan lahirnya mana kalau belum ada nanti kita buatkan disini surat keterangan melahirnya dan kemudian bawa juga buku nikahnya kalau belum punya kita buatkan disini surat keterangan nikah yang perkawinan namanya surat keterangan perkawinan kita buatkan ada juga kita minta bukti pendidikan terakhir untuk memastikan namanya seperti apa nanti untuk dicandungkan dalam provisi di luar negerinya terakhir karena kita akan masukkan ke dalam kaku keluarga alamat di indonesiannya itu dimana itu kita minta pernyataan dari pemilik alamat itu harus ada itu lima hal ini saja yang dibawa ketika ibu bapak belum punya indikian atau indikian lanjut nah dimana sih apa namanya data layanan admin atau layanan administrasi keperlukan dari capil di dunia itu ada di 26 perwakilan di seluruh dunia ini pelan-pelan kita akan mantarkan pastikan bahwa semua 26 perwakilan di seluruh dunia ini memiliki layanan admin luk sebagaimana tadi saya katakan di awal replika dinas capil kota ada di perwakilan atau pendudukan misalnya terus isi daripada data yang direkam atau diambil oleh kami ketika Ibu Bapak membuat database kepedudukan itu ada 31 elemen data sebenarnya yang kuning itu kalau hal-hal yang sifatnya pribadi atau rahasia itu kita mintakan juga jadi sebenarnya ada 31 elemen data yang kita cantumkan dalam database pendudukan jadi Ibu Bapak kita akan rekamkan 31 elemen data terus nah ada kebijakan baru yang Ibu Bapak perlu ketahui kalau Indonesia juga bisa diterapkan bisa dilihat kalau ini sudah diterapkan yang pertama adalah layanan hidup itu telah bergeser dari yang pasu menjadi aktif tadi Pak Dubes katakan datang ke tempat-tempat layanan jemput bola ketika masyarakat tidak bisa datang ke Dubes beliau akan datang ke masrih misalnya besok ke Utrek nanti ke Luneng nanti lagi ke Els nah itu saya senang sekali yang beliau lakukan itu nah ini salah satunya juga perubahan cara pemerintah dalam memberikan kewajibannya kepada penduduk yaitu dengan cara Pak Dubes melakukan dialog dengan publik kalau di Dukcapil itu namanya Dukcapil mendengar masyarakat nah kalau di sini apa namanya Mobras nah ini seperti ini yang diterapkan juga di Dukcapil Indonesia tapi menamakannya DMM Dukcapil mendengar masyarakat 514 Dukcapil Bopat di Kota Indonesia itu sama yang di Dukcapil ini seperti Mobras yang kedua ada juga Ibu Bapak perlu ketahui kalau ada masa berlaku KTPL kalau sudah punya KTPL elektronik itu masa berlakunya sebenarnya sumber hidup selama tidak ada perubahan elemen data di KTPL Ibu Bapak itu berarti sumber hidup kemudian lainan hidup tidak ada biaya gratis semuanya kemudian semua data kependudukan itu telah dimanfaatkan oleh berbagai macam lainan publik baik pemerintahan maupun swasta nah kemudian ada yang menarik ini yang baru juga Ibu Bapak kalau hilang KTP hilang dokumen pendudukan dimanapun sedang berada di Indonesia misalnya atau di luar negeri bisa rekam cetak jadi luar dunia bisa rekam cetak kemudian pengurusan KTP akte kelahiran pindah datang sekarang tidak perlu pengaturan RKRW lagi jadi tinggal datang ke Dukcapil tidak perlu datang ke RTRW kelurahan atau desa kecamatan tidak perlu cukup datang ke Dukcapil nah kemudian KTP kita untuk anak-anak kita juga keluarkan yang namanya kartu identitas anak atau KIA kita punya kartu identitas anak nah kebijakan baru lainnya ada perubahan drastis dari dokumen pendudukan sekarang semua serba elektronik KTA elektronik aktif elektronik surat keterangan elektronik sampai KTP sama KIA kita menjadi elektronik ini sebentar lagi Pak Bupes Bapak semuanya KTP kita mau kita transform menjadi KTP elektronik KIA menjadi elektronik lanjut nah ini contohnya bagaimana sebelumnya Ibu Bapak mungkin masih memiliki yang sebelah kiri ada tanda tangan bahasa cat-bahasa sekarang dengan tanda tangan barcode elektronik jadi tidak perlu lagi sebenarnya dicetak cukup disumpan di email atau di gadget atau di WA sudah bisa membuktikan dokumen itu dokumen elektronik kalau di scan barcode nya akan keluar informasi kalau data itu sah atau tidak sah valid atau tidak valid ini kata contohnya ada juga yang akta-akta mulai akta kelahiran akta kematian perkawinan perceraian ini aktanya seperti ini sudah berganti jadi di print out saja pakai kertas putih cukup tidak perlu lagi kertas dokumen security terus nah ini semua digunakan termasuk untuk imigrasi juga digunakan jadi data kita digunakan oleh berbagai macam layanan untuk pembangunan untuk demokrasi pendataan pil pres pil adat dan kemudian untuk penegakan hukum kecegaan kriminal lanjut nah ini ada data kita sudah dipakai per 20 September 2021 sebanyak 6 miliar sekian hampir 7 miliar data Dukcapil dipakai oleh lembaga-lembaga nah 20 lembaga yang tertera di atas itu yang paling banyak menggunakan data Dukcapil dari mulai teleponsel BPJS kesehatan sampai pembuatan SIM Polantas Forum ada 3904 kemengeran lembaga pusat dan daerah yang memanfaatkan data Dukcapil terus ini terakhir saya akan menyampaikan mengenai anak berkeluarga negara yang ganda ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ABQ nah poinnya adalah kita akan pastikan dulu Dukcapil maksudnya akan memastikan dulu status keluarga negaranya seperti apa ini ada diatur dalam undang-undang keluarga negara dan diatur juga dalam undang-undang Dukcapil terus ada beberapa tipe ABG lanjut aja mas ada beberapa tipe ABG ada 4 tipe ABG yang yang bisa dilakukan oleh admin Dukcapil yang pertama ABG itu wajib terlebih dahulu memiliki sertifikat bukti pendaftaran sebagai anak keluarga negara yang ganda nah Dukcapil akan memastikan anak tersebut hasil pertawinan campur Bapak-Ibu yang berbeda keluarga negaraan itu ini dipastikan dulu mereka memiliki sertifikat sebagai anak berkeluarga negara nah setelah itu baru daftar ke Dukcapil untuk memperoleh layanan admin dari mulai KIA akad kelahiran KK sampai KTP elektronik pun kita kenderetangkan tapi begitu usia 18 sampai 21 tahun ABG harus memilih keluarga negaranya apakah WNI ataukah menjadi orang asing nah itu harus dilaporkan Dukcapil dan dokumennya akan ditarik yang berkaitan dengan KTP data KIA akan ditarik nah ada juga tipe ABG yang sudah memilih menjadi WNI itu juga perlu dilaporkan Dukcapil karena akan dibelikan catatan pinggir pada akad kelahirannya akad kelahirannya menjadi telah menjadi WNI itu ada catatan pinggirnya ada juga ABG yang dipenya sudah memilih menjadi WNA nah kalau sudah menjadi WNA akad kelahirannya akan kita berikan catatan pinggir juga nah yang terakhir adalah ABG yang tidak memilih salah satu keluarga negaraan nah kalau tidak memilih salah satu keluarga negaraan maka usia 18 sampai 20 tahun maksimal 21 tahun tidak memilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing maka kita anggap sudah menjadi warga negara asing maka itu harus memberikan kitabnya kepada kita untuk dipastikan dia akan dirubah menjadi WNA demikian Pak Dugas buah-buah sekalian sebagai penataan diskusi silahkan saya kembalikan ke Pak Dugas terima kasih terima kasih Pak David Pak David tadi ya sudah dengar ya jadi catat aja dulu nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut silahkan sampaikan ada yang lusulkan ada yang disarankan silahkan nanti disampaikan tapi sebelumnya kita minta dulu Pak Yuda nyampaikan sesuatu kali beliau ada hal-hal yang perlu kita ketahui Pak Yuda sebelum Pak Yuda nanti ketiduran jam 1 jam 1 jam 1 kalau mau puasa besok hari minggu jarang puasa minggu ya jadi ya ngobrol-ngobrol sama kita silahkan kalau ada yang mau disampaikan kepada kita kalau nanti kita tanya-tanya terima kasih Pak Dubas senang sekali bisa ngobres bareng Pak Dubas kami juga memantau teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Belanda yang bergabung secara virtual banyak sekali ada 119 kami lihat senang sekali Pak bisa bergabung dalam kesempatan yang baik ini selamat selamat sore juga Pak Diriyama terima kasih Pak selamat sore selamat subuh disana izinkan Pak Dubas Bapak Ibu sekalian kami coba share beberapa perkembangan terkait dengan isu pelayanan dan pelindungan dan utamanya menyambung tadi yang sudah disampaikan Pak Diriyama mengenai pentingnya lapor diri izinkan kami memahapkan secara singkat jadi kalau kita bicara pelindungan WND ini sudah menjadi amanat undang-undang ada di konstitusi kita ada di undang-undang 37 tahun 99 diterjemahkan ke Nawacita dan kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga menyampaikan dalam prioritas politik luar negeri 4 plus 1 dimana isu pelindungan warga negara Indonesia menjadi salah satu prioritas politik luar negeri kita nah ini sebagai gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana tantangan pelindungan warga negara kita di luar negeri jadi sebelum COVID saja jumlahnya selalu meningkat selalu meningkat setiap tahun pada tahun 2019 sebelum COVID jumlah kasus yang ditangani oleh KEMLU dan seluruh perwakilan RI termasuk KBRI Denha kita punya total ada 128 perwakilan RI yang memiliki fungsi konsulensi 2019 ada 24.000 kasus yang kita tangani di seluruh dunia tahun 2020 ini tahun anomali tahun yang sifatnya unprecedented tidak pernah terjadi sebelumnya karena pandemi COVID jumlahnya melonjak dua kali lipat 54.000 kasus padahal jumlah staf Pak Dubes ya segitu-segitu saja sedangkan kasusnya meningkat jauh lebih nah tidak bisa tidak kita memerlukan bantuan dari Bapak Ibu sekalian dan kita juga perlu gunakan inovasi teknologi untuk memudahkan pelayanan dan pelindungan sehingga kehadiran negara betul-betul bisa dirasakan nah sebagai gambaran saja kami tidak akan menjelaskan semuanya ini profil kasus yang banyak dihadapi oleh WNI kita kalau yang positif COVID per hari ini per hari ini terdapat 6.191 WNI kita yang terimpresi COVID sejak awal pandemi COVID tahun lalu dan kasus ini terjadi di 99 negara atau wilayah dan 44 kapal jadi hampir semua perwakilan RI mencatatkan penanganan kasus COVID kemudian ada yang stranded juga tidak bisa pulang ke Indonesia karena pembatasan penerbangan lockdown yang saat ini juga sedang diterapkan oleh pemerintah Belanda ini juga terjadi di banyak negara termasuk di negara tetangga kita Malaysia pun masih adakan lockdown kemudian kasus ABK tidak banyak terjadi mungkin kalau di Belanda kasus TPPO tindak bidana pedangan orang ini banyak kami catatkan terjadi di negara-negara tujuan pekerja migran kita namun juga kami catat ada beberapa kasus di Eropa kasus overstay atau undocumented ini yang paling banyak paling banyak nanti kami bisa sampaikan betapa tantangan menangani waga-waga negara kita yang berstatus undocumented ini memang menjadi salah satu PR kita bersama PR kita bersama dan kami juga mencatat banyak saudara-saudara kita yang juga berstatus undocumented di Belanda makanya kita nanti mungkin kita bisa bahas bersama bagaimana solusinya kemudian haji dan umroh itu juga banyak kasus-kasus yang juga menggunakan modus haji dan umroh untuk undocumented di Arab Saudi evakuasi kita sudah lakukan di Wuhan kita salah satu negara pertama yang mengevakuasi dari Wuhan dan terakhir kita juga evakuasi di Kabul untuk WNI kita yang ada di sana Sandra Alhamdulillah sudah tidak ada lagi hukuman mati saat ini ada lebih dari 200 WNI kita yang terancam hukuman mati di luar negeri mayoritas ada di Malaysia untuk kasus nakoba dan kemudian disusul oleh Saudi Arabia untuk kasus pembunuhan kasus ketentaga kerjaan yang kami catat yang paling banyak terjadi adalah kasus tidak dibayar unpaid salary yang kemudian yang kedua adalah tidak betah bekerja yang lain-lain ini kasus penyakit dan lain sebagainya nah ini angka yang dapat kami sampaikan saat ini by name by address jumlah WNI kita di luar negeri yang kami catat sekali lagi kami catat by name by address itu 3.11.200 tapi kami harus berikan disclaimer ini adalah warga kita yang tercatat bagaimana mencatatnya utamanya adalah warga kita yang datang ke perwakilan negeri untuk minta pelayanan atau warga kita yang punya masalah nah sedangkan data WNI kita yang aktif melakukan lapor dari angka 3 juta ini sangat-sangat minimal padahal kalau kita tanya berapa jumlah sebenarnya WNI kita di luar negeri ini hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah sebenarnya namun kalau kita diminta untuk melakukan prediksi kami prediksi sekitar 3 kali lipat dan ini sesuai dengan prediksi dari Bank Dunia Bank Dunia sudah memberikan laporan pada tahun 2017 jumlah pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri diperkirakan 9 juta jadi kita bisa bayangkan magnitude tantangan Pak Dubes dan teman-teman perwakilan yang lain dari 9 juta datanya hanya ada 3 juta 6 juta nya gak jelas nah ketika ada kasus baru kemudian kita baru sadar oh ternyata ada WNI kita disana nah inilah pentingnya lapor diri kami punya pengalaman menarik pada saat di Wuhan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk melakukan evakuasi atas biaya negara pada saat itu KBR Beijing segera melakukan pendataan kita minta laporan waga kita yang ada di Wuhan untuk lapor diri kecatat ada sekitar 237 kemudian kita kirimkan spesial aircraft kita jemput mereka kita bawa pulang ke Indonesia Alhamdulillah semuanya selamat sampai di Indonesia namun setelah pesawat itu landing di Indonesia baru kita sadar ada 3 pekerja migran kita yang tidak terangkut simply karena dia tidak lapor diri datanya tidak ada di KBRI dan KB baru sadar ketika pesawat itu sudah take off but it's too late nah inilah kemudian pentingnya kita untuk bisa mendapatkan data yang akurat untuk pelayanan dan pelindungan yang lebih baik nah ada beberapa macam tantangan masalah pendata kesadaran lapor diri yang masih rendah kemudian belum tahu manfaatnya nanti kami akan coba jelaskan ada yang tidak ingin lapor diri ini menarik kami kemarin baru saja di Amerika banyak warga kita yang status undocumented justru tidak ingin lapor diri karena takut kalau lapor diri nanti datanya diberikan kepada otoritas tempat untuk ditangkap padahal tidak pernah kami menyampaikan data pribadi WNI kita kepada otoritas setempat lalu kemudian akses ke perwakilan yang sulit dulu lapor diri harus datang fisik kemudian lapor dirinya rumit nah ini kita sudah punya solusinya untuk memudahkan nanti kami coba akan sampaikan selanjutnya nah ini beberapa hal yang menjadi highlight kita betapa lapor diri menjadi sangat penting pertama pelayanan dan pelindungan perwakilan akan lebih akurat dan responsif tadi kami memberikan contoh betapa kalau lapor dirinya bagus tiga WNI kita yang di Wuhan itu bisa ikut terangkut pada saat kita melakukan evakuasi kemudian yang kedua menjangkau seluruh WNI jadi yang perlu kami tegaskan adalah yang kita data yang kita berikan pelayanan dan pelindungan adalah seluruh warga negara Indonesia kita tidak melihat apakah statusnya documented atau undocumented apakah dia legal atau illegal selama dia masih warga negara Indonesia maka dia tetap berhak mendapatkan pelayanan dan pelindungan dari negara masalah dia berstatus illegal di negara setempat itu adalah kaitannya dengan otoritas tempat tidak ada kaitannya langsung dengan negara selama dia WNI kita akan berikan pelayanan yang ketiga rahasia data terjangin ada dua by system portal peduli WNI kita sudah terverifikasi tersertifikasi oleh BSS badan siber dan sandi negara yang kedua masalah manusianya manusianya pun kita sudah mengikuti berdasarkan undang-undang kita diberikan kewajiban untuk menjaga kerasian data pribadi nah yang keempat ini yang menarik bahwa pendataan yang kita lakukan ini nanti akan berujung kepada DP4LN data penduduk potensial pemilih-pemilu yang untuk tahun 2024 KPU akan meminta data tersebut dari Kemlu pada bulan September tahun depan jadi kita hanya punya waktu sekitar satu semester untuk melakukan pemutakiran data sehingga data yang tercatat di perwakilan di portal peduli WNI dapat kita sampaikan sebagai data data DP4LN nah ini kemudian solusinya tadi kami sampaikan dengan 54 ribu tidak mungkin tidak kita harus menggunakan inovasi teknologi nah saat ini kita sudah bangunkan platform digitalnya yang kita sebut sebagai portal peduli WNI ada tiga layanan ada lapor diri pelayanan kekonsuleran pengaduan dan informasi dan semuanya bisa dilakukan by online jadi dulu kesulit warga kita untuk lapor datang fisik tidak perlu lagi cukup di rumah tinggal ketik peduli wni.kemlu.co.id mudah semuanya bisa online dan sudah terintegrasi dengan data Siak Dukcapil yang ada di Padir Yama kemudian lebih sederhana artinya dulu kita meminta warga kita untuk mengisi begitu banyak form sekarang cukup menyampaikan nomor NIK-nya saja begitu terkonfirmasi oleh Siak Dukcapil kami tidak lagi menanyakan data-data yang sudah ada di pemerintah kami hanya menantangkan data-data lokal seperti alamat di Belanda nomor kontaknya dan kemudian alamat nomor daurat di Indonesia ini idenya dari portal peduli WNI jadi kita menjadi interface berbagai macam layanan yang ada di dalam negeri yang tadi kami sampaikan Siak Dukcapil kita sudah terintegrasi dengan SISKOTK lain BP2MB kita juga sudah terintegrasi dengan SIMKIM paspor Kemenkumham kita juga sudah terintegrasi dan ke depan kita akan integrasikan dengan SIMKAH sistem informasi NIKA Kemenat SIDALIH KPU ini sistem pendaftaran pemilih dan juga SAKE sistem administrasi kewarganegaran dari DGNAU nah ini yang ingin kami minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian tadi kami sampaikan bahwa kita diminta untuk menyampaikan DP4LN by September tahun depan maka tidak bisa tidak kita lakukan pemutahkiran sekarang nah tahun ini karena keterbatasan anggaran kita hanya bisa melakukan pemutahkiran di 9 perwakilan yaitu 6 perwakilan Amerika Serikat dan 3 perwakilan di Eropa yaitu di Belanda Belgia dan Inggris nah harapan kita yang ada di Belanda utamanya bisa menjadi benchmark untuk perwakilan yang lain untuk WNI yang lain bahwa kita bisa melakukan pemutahkiran dengan baik jadi kita akan lakukan serempak menggunakan portal Pudulu WNI nanti kami sudah juga dukung anggarannya dan asistensi dan dalam hal ini asistensi sudah dilakukan oleh Pak Diriyama dan juga tim teknis lainnya kita pelaksana 7 bulan selama semester depan tahun depan dengan target minimal angka turnout pemilu yang sekitar 847 ribu itu kita 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 targetkan bisa tercapai pada tahun depan nah ini targetnya data WNI akurat data WNI yang terupdate dan real time data terintegrasi dengan data nasional kita nah kemudian ini portal kita sudah diresmikan oleh Pak Jokowi 2018 lalu di KBR pada saat itu sekali lagi ini untuk data pemilu dan terakhir sebagai penutup mungkin kami menggunakan kesempatan ini juga untuk bisa memberikan reminder kepada kita semua pertama kita ikuti proses migrasi yang aman jika Bapak Ibu baru datang ke Belanda tentunya pahami prosedur bekerja kalau bekerja pastikan dokumen benar dan valid paspor itu adalah nyawa kita pastikan datanya benar kalau bekerja pahami konta kerja pastikan tercatat di BP2MB nah yang kedua tentu segera lapor diri ingat lapor diri itu sebetulnya wajib lapor diri adalah kewajiban individu sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2006 mengenai admin duk yang diperbarui dengan undang-undang 23 24 tahun 2013 barang siapa yang tinggal menetap di atas satu tahun wajib melaporkan diri ke perwakilan terdekat bahkan di undang-undang 12 tahun 2006 mengenai keluarga negaraan 5 tahun berturut-turut tidak melapor kepada perwakilan kita yang terdekat dapat kehilangan keluarga negaraan jadi sanksi sanksi hukumnya sudah tegas namun kami tidak ingin mengedepankan aspek punitifnya yang ingin kami kedepankan adalah bahwa lapor diri itu mudah jadi ketika lapor diri yang diuntungkan adalah Bapak-Ibu sekalian karena pelayanan dan pelindungan akan lebih baik pastikan juga pahami hukum setempat kemigasian ketenagaan pidana kesehatan apalagi semasa COVID kuncinya adalah knowing your rights pahami hak-hak Bapak-Ibu sekalian di negara setempat kemudian jika ada hal-hal yang perlu mendapat bantuan dari perwakilan tugas perwakilan adalah memberikan pendampingan hukum yang terakhir tentu Bapak-Ibu sekalian apalagi kami mencatat komunitas masyarakat Indonesia di Belanda adalah komunitas yang terbesar di Eropa tentu Bapak-Ibu sekalian menjadi duta bangsa Indonesia jadi disebut duta ini bukan hanya Pak Dubes kita harus berperilaku yang baik saling menolong sesama WNI hindari konflik antar sesama WNI kami mencatat bahwa kasus-kasus WNI kita di luar negeri bukan hanya kasus antara majikan dengan pekerja kita namun juga sesama WNI kita yang saling berkonflik nah itu tentu tidak memberikan cerminan yang baik bagi negara tempat jadi kita harus saling guyuk saling tolong menolong karena perwakilan dengan staff yang terbatas tentu memerlukan bantuan Bapak-Ibu sekalian sebagai first responder jadi ketika ada kasus infokan segera kepada perwakilan sehingga perwakilan akan semakin cepat memberikan respon dan bantuan kepada Bapak-Ibu sekalian demikian terima kasih yang dapat kami sampaikan Pak Dubes Bapak-Ibu sekalian kita nanti bisa lanjutkan dengan sesuanya jawab terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Yuda Direktur Pelindungan WNI dan BHI jangan lupa juga beliau ini tanggung jawab juga kalau ada Badan Hukum Indonesia baru ya kita anggap begitu saja beliau sudah jelaskan tadi tentang arti macam-macam tentang pokoknya pendaftaran itu pokoknya kita jangan cucuriga pokoknya itu untuk kepentingan kita semua termasuk apa tadi yang teman-teman Bapak-Ibu yang apa yang sering juga disebut undocumented ya jangan khawatir dengan urusan pendaftaran dan lain-lain dan dokumennya itu bermasalah dengan pemerintah Belanda tapi dengan tidak dengan Indonesia Bapak-Ibu teman-teman tidak ada masalah dengan Indonesia dan haknya sama dengan siapa saja jadi jadi itu yang undocumented itu kalau tidak enak ngobrol di sini tidak apa-apa ngumpul saja nanti saya datang kita ngobrol terbuka dari hati ke hati seperti kita lakukan kemarin di Amsterdam Rotterdam ngumpul saja kita makan-makan terus kita ngobrol tapi jangan khawatir seperti disampaikan Pak Yuda tadi semuanya demi kepentingan kita jadi kalau ada teman-teman kita saudara-saudara kita yang kita tahu suka sembunyi-sembunyi karena khawatir dengan hukumennya itu urusan dengan pemerintah Belanda tidak dengan Indonesia Bapak-Ibu teman-teman adalah warga negara Indonesia dan seperti disampaikan Pak Yuda tadi Bumelu juga berapa kali saya sampaikan kepada kita semua pesan beliau tidak ada satu orang Indonesia pun di Belanda yang merasa tidak terlindungi bukan hanya tidak terlindungi merasa tidak terlindungi jadi mari kita sama-sama untuk kebaikan kita dan tadi yang disampaikan Pak Yuda tadi kita guyup orang warga kita di Belanda semua pintar semua jadi networkingnya oke jadi bedalah semuanya sudah kita ada di Belanda jadi itu jadi Pak Yuda terima kasih banyak Bapak-Ibu teman-teman pasti sudah banyak mau bertanya ya apa-apa kita tanya kalau tidak jelas tanya lagi kalau kira-kira ada yang ragu usulkan di kesempatannya tidak banyak maksudnya kesempatan kita untuk saling ngobrol ini tidak banyak dan kebetulan di sini malam minggu atau juga toko-toko tutup restoran tutup yaudahlah kita ngobrol-ngobrol keluar juga dingin ya kan jam 5 sekarang harus semua selesai ya dan yang ini di sini juga ada Pak Ronald ya atasi imigrasi kalau ada masalah paspor misalnya yang ingin nanya soal-soal paspor nanti ditanya aja jadi gimana kita mau bertanya jadi tadi sudah juga soal pendaftaran soal need kalau ada yang bermasalah dengan ada yang ingin nanya soal nomor induk tetap tunggal nomor induk tunggal kayak niklah kalau di KTP kita mungkin ada yang belum punya kenapa belum punya semua sudah punya kalau nggak daftar ada juga soal biodata soal perkawinan soal kelahiran yang belum kirim aja kalau memang sekarang nggak nyaman keluar kirim aja hubungi aja ke beri kirim nanti kita cari cara dimana kita tidak usah bertemu karena kondisi di Belanda saat ini kirim aja hubungi kita cari cara nanti dimana cara kita berhubungan jadi nggak usah kita pikir bahwa nanti karena COVID terlat atau mungkin banyak dari kita tidak bisa keluar dari kota masing-masing jadi yang penting hubungi yang seperti yang sampaikan Pak Direktur Pak David Yama tadi ada yang mau bertanya dulu dari chatting banyak tapi yang masuk dulu pertama tadi siapa siapa tanya kalau kalau musalnya sudah sampai pertanyaannya ya sudah ditanya lagi yang lain biar bisa kebagian semua atau kalau enggak yaudah bebas saya siapa 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 amat menarik dan penting cuman sayang sekali yang ikut enggak sampai 150 padahal ini adalah informasi terbaru yang saya juga sering mendengar pertanyaan-pertanyaan saya juga sendiri enggak tahu bagaimana menjawabnya tapi enggak apa-apa tenang aja nanti kita bisa bikin beritanya melalui kabar Belanda untuk Pak Yuda dan Pak Yana ini mungkin saya perkenalkan sedikit bahwa kami di Belanda ini ada media Indonesia yang berbahasa Indonesia mengenai Belanda jadi kita memberitakan informasi tentang warga negara Indonesia di Belanda nah dan ini berbahasa Indonesia pertanyaan saya berkaitan dengan penjelasan Pak Yamo tadi adalah pentingnya nomor induk kependidikan dan nomor induk tinggal itu adalah untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik pertanyaan saya adalah kita adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tentu kita juga punya kelas untuk membayar pajak termasuk juga membayar BTCF nah secara teknis sebenarnya mungkin kita semua disini tidak ada yang terberatang untuk melakukan pembayaran karena itu adalah kewajiban bagaimana negara Indonesia pertanyaannya adalah bagaimana secara teknis kita bisa update atau membayar pajak MPWP dan bayar BTCF itu pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua sekalian ya Pak boleh ya Pak mungkin banyak orang juga banyak jadi yang online itu bisa itu satu keluarga jadi yang 150 itu orangnya bisa lebih yang kedua adalah pertanyaan berkaitan dengan lapor diri tadi untuk Pak Ida mungkin ya selama 5 tahun berkini-kini tidak melapor dapat kehilangan keluarga negaraan nah ini sejak kapan berlakunya dan kalau tidak lapor diri apakah ada kena sanksi misalnya atau denda atau apa gitu sebelum kehilangan keluarga negaraan karena setahu saya tidak mudah untuk kita kehilangan keluarga negaraan dan itu juga tidak otomatis menurut saya begitu saja dulu apa konsekuensi jika kita tidak mempunyai need karena banyak di Belanda waris WNI yang sudah berisian lanjut yang kemungkinan dia tidak update informasi terbaru dari Indonesia sekian terima kasih Mbak Yuka ada lagi yang mau nyampaikan dulu silahkan aja sampaikan biar biar ini nanti kita lihat dimana kita nanti minta jawaban dari Pak dua direktur atau dari Pak Tase Imigrasi sampaikan aja dulu ya daripada nanti ngantuk siapa nih Ibu Yuni mau ngomong silahkan Ibu itu tuh Ibu Niyati Putri Mursidi dari baru kelihatan nih mana aja nih sehat ya Ibu Niyati ya mana diambil oh diambil belum kedengeran dihidupin mikrofon ya nah kelihatan selamat malam semuanya ya selamat malam semuanya gini Pak saya itu saya itu selalu mendapat kesulitan terutama dengan anak-anak saya karena kita semua tahu disini sibuk semua kerja dan untuk mengurus surat-menyurat itu harus semua ke denha jadi jadi di sana di sana tidak mudah tidak cepat sistemnya jadi anak-anak saya itu kesal gitu Pak jadi mereka itu karena pelayanannya juga surat-menyuratnya juga banyak yang dibutuhkan terakhir kita memperpanjang pasport dan ditanya lagi akte kelahiran sementara saya tidak bawa gitu jadi katanya labu ibu urusnya di mana nih di denha Pak oh yaudah nanti urus lagi aja jadi kan yang ditanya pasport gitu akte kelahiran terus karena saya tidak bawa katanya harus pulang lagi nah jadi menurut saya saya kan sudah berapa kali perpanjang pasport di sini itu dokumen-dokumen saya itu kan seharusnya sudah tersimpan gitu jadi rasanya kalau setiap kali harus membawa seperti akte kelahiran ini itu gitu kita itu tidak selamanya memikirkan semuanya itu Pak gitu jadi bagaimana ini ide saya atau apa keinginan saya semoga kiranya dari kedutaan itu ada membuat seperti cabang-cabang untuk membuat kemudahan atau misalnya seperti kantor kayak di sini kita bagian North Holland itu misalnya di mana atau di Alakmar atau di mana jadi kita itu tidak harus selalu ke Denha dan ini saya mendengar kalau berturut-turut 5 tahun berturut-turut tidak melapor diri kehilangan kewarganegaraan lah jadinya saya udah disini udah 18 tahun belum pernah lapor diri Pak jadi apa kan gak semudah itu untuk kehilangan warganegara ya Pak jadi gimana ini gitu caranya agar kita semuanya ini dipermudah untuk mengurus surat-menyurat dan buatlah yang sesimpel mungkin gitu maksud saya Pak jadi untuk anak-anak juga gak gak buat kesal gitu itu aja Pak jadi kalau ibu mau datang ke KBRI buka website-nya dulu kan ada itu ya 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 Pak apa kalau ngurus paspor apa yang perlu ditawar siapa tahu kan keluarga ibu udah nambah cucu udah nambah anak kita itu kita kan gak tahu iya tahu bawa aja karena udah kita itu repot udah terus mempersiapkan mempersiapkan untuk membuka itu pun kadang gak mudah Pak telepon telepon saya mau mau ngurus paspor nih saya bawa apa ya jauh nih gitu gitu aja ya ya tahu Pak saya tahu kartu keluarga itu kan kalau ada perubahan juga siapa tahu orang tambah anak ganti alamat nanti apa tapi ya nanti di jauh nanti untuk dan nik gitu aja Pak makasih ya Bu ya iya terima kasih Pak jangan tidur dulu ya jangan tidur dulu dengar aja dulu selamat malam semua ibu Yuni nih ibu Yuni udah lama nih selamat malam Pak Dubes saya Junisi Hobing saya tinggal di Of Raisal gimana itu Of Raisal di Willems Org wah tambah tahu gak tahu lagi dimana itu dekat mana kota gedenya kota gedenya suolah agak tahu tuh kalau suolah gak tahu setengah jam dari suolah saya mau tanya ini saya sudah melakukan lapor diri melalui portal portal WNI Juli kemarin dari Juli saya sudah sudah lakukan lapor diri dan saya dapat konfirmasi dibilang setelah lapor diri Anda sedang dalam verifikasi tapi sampai sekarang saya tidak dapat konfirmasi bahwa itu terverifikasi atau tidak terus ada terus ada keterangan di sini bagi Anda yang belum memiliki ini harap datang langsung ke perwakilan tapi karena situasi COVID perwakilan tutup jadi kita gak bisa terus bagaimana kita mendapatkan informasi yang up to date tentang status lapor diri saya jadi menunggu tidak ada akhir ya betul karena tidak ada informasi lanjutan saya merasa bagaimana status saya bagus bu bagus nanti biar bapak-bapak ini jawab ibu sudah melakukan kewajiban ibu tapi tidak ada hasil tidak ada feedback balik ke saya saya hanya dapat konfirmasi tapi saya menunggu gak tahu kelanjutannya bagaimana nanti kalau ada masalah harus disampaikan apa masalahnya ibu ya iya betul siap ada lagi terima kasih satu aja ibu ini ajang ajang terima kasih kalau kasih kesempatan ya terus terang aja pak saya ini kok buta dengan begini-beginian itu bagaimana mendapat mendapat informasi ini saya tadi karena dari teman saya ini dari Debbie hari ini ada itu baru saya ingetin terus yang jadi saya pertanyaan yang paling fokus sekarang di sini tadi dinyatakan bahwa saya sudah punya KTP apa itu elektronik KTP tapi hilang nah itu masih bisa bisa dipertahankan lagi iya bisa bu bisa nanti di jawab nanti bisa ya oke jadi kalau kalau mencari tahu informasi tentang seperti ini ada berita-berita tentang orang Indonesia yang ada di sini saya harus ke mana ke website yang mana yang saya harus tapi nanti ibu nanti ada yang jawab dan pasti ibu suka dengan jawabannya terima kasih ibu 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 videonya belum videonya belum oh videonya aku lagi renovasi pak jadi berantakan gak apa-apa yang penting orangnya orangnya gak renovasi masih berantakan mana orangnya biar kenal kita mana orangnya gak kelihatan oke 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 nah mana tinggal pencet aja tinggal pencet itu kan enak tuh kelihatan jadi semua kita bisa kenal ibu 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 mamah mempunyai katu keluarga nah kebetulan sudah ada nik kan nah terus anak saya ini pak yang dua sudah berumur 17 tahun lebih nah kebetulan nanti pada saat liburan nanti saya mau ke Indonesia apakah nik itu nanti akan sama dengan RKTP nanti pak ya nah mau di sini atau di sana ya mana yang enak ya yang mana gitu buatnya karena itu kan nanti akan dipergunakan banyak sekali pak ya untuk anak saya mungkin anak saya akan kembali ke Indonesia setelah lulus kuliah kerja di sana atau kita banyak dan kedua tadi bapak bilang kan nanti semuanya akan di ini pak ya akan di elektronik apakah KTP apa KTP kartu keluarga saya perlu diganti yang elektronik atau gimana pak ah bagus tuh bu gitu ya betul betul bu bagus tuh tadi saya mau nanya juga tapi saya gak enak saya kan nanya saya kan punya kartu keluarga juga diganti elektronik mau diganti apa enggak gitu bener bu jadi bu juga bertanya apa yang ingin saya tanyakan ya kalau nanti begitu Pak kalau udah 17 tahun ini kan anak-anak saya rencana kan yang kakaknya itu yang pertama ya itu tidak akan mengganti warga negara pak tetap berapa orang sih anak berapa orang lima pak putri semua aduh punya nik semua banyak ya banyak anak banyak rejeki amin pak amin ya itu aja pak pertanyaan bu midah ya ibu ini udah lama nih ibu debi ibu debi dari pertama juga tadi yang udah makan enak tadi katanya jadi udah segar halo pak halo pak banyak yang bertanya tadi beberapa yang mau saya tanya kamu udah ditanya kan oh yaudah nanti tiba-tiba jawabannya aja ada yang menarik juga karena promonya kan gini mid penting loh untuk pengurusan rekening bank di Indonesia kepemilikan dan pembelian properti di Indonesia ini jujur karena anak saya tiga sekarang masih punya dua paspor nah saya masih paspor Indonesia selamanya rencana kalau tua tinggal di Indonesia kalau Allah menghendaki yang menjadi persoalan yang seringkali kami diskusikan saya dengan suami agak sedikit bentrok gitu biasanya kalau ngomongin ini kan kami punya properti ini tapi masih pakai adik saya yang polisi jadi polisi ini pegang ini tanah ini gitu kan nah suami saya marah sebenarnya kan harus pakai namamu tunggu dulu sampai ada peraturan baru nah waktu saya lihat flyer ini saya jadi mau tanya misalnya apa namanya untuk ganti nama kepemilikan itu itu perlu nick ini ya maksud saya karena ini tadi promonya kan menarik sekali untuk nick ini berfungsi untuk properti itu percayaan pertama pak apakah memang itu akan menolong gitu loh karena saya sudah kontak notaris gitu notaris kami yang di Blora itu nick bukan nick sorry nick nick itu yang pertama yang kedua ini maaf ya ini pertanyaan jauh ke depan kalau misalnya anak-anaknya itu memilih jadi warga Belanda maaf kalau misalnya kami dua-duanya mati barang properti di Indonesia nanti itu gimana pak situasinya apakah bisa di wariskan ke anak atau dikasihkan negara saya sampai sekarang sama suami masih belum punya jawaban jadi dua pertanyaan makasih pak bingung itu jawabannya tuh bener tuh bener tuh bingung juga ya nanti kalau ya bener nanti mudah-mudahan habis ini kita gak bingung lagi ada jawabannya masa kita sesuatu bisa terjadi ya siapa lagi nih kalau udah mau kita terusin dulu atau kita seru minta jawaban dulu jawaban dulu udah banyak ya ibu ini ya ibu ini patah ada ibu Eli pak ramah jati ada ibu putri ya jadi kita biar nanti pak pak yudanya juga keburu ketiduran nih di Jakarta jadi tadi siapa dulu nih pak yuda atau pak david nih ya kan kayaknya pertanyaan cuma kedua orang ini gak ada yang nanya saya iya pak rupa saya dulu boleh pak david nih dari grup capi baik kalau gak jelas tanya lagi sampai jelas baik pertama saya mencoba menjawab pertanyaan bu yuka dan mungkin ada beberapa kaitannya juga dengan bu debi dan bu mirai nanti oke saya coba tampilkan satu bahan coba kita lihat ini di layar ada bisa mas yang monitor yang monitor jadi bu yuka bertanya bagaimana kalau belum punya nih ya ini semua layanan publik yang ada di Indonesia ini sudah akses data nih jadi ada 3904 kementerian lembaga baik pemerintahan maupun swasta baik pusat maupun daerah yang sudah akses data kita data pendudukan ya salah satunya mahasis data ini live saya tampilkan pertanggal hari ini jam sekarang untuk daftar sekolah kemendibut semua siswa siswi dari paut sampai perguruan tinggi itu memiliki nick untuk masuknya termasuk guru-guru dosen-dosen juga wajib memiliki itu datanya selalu berubah itu kemudian keamanan divisi teknologi informasi Polri untuk memastikan keamanannya sudah mengakses 13.732 terus sebelah kanannya lagi Excel untuk kartu prabayar ini pertanyaannya apa dulu bu pertanyaannya belum punya nick kalau belum punya nick tidak akan mendapatkan lainan ini daftar ke sini saja ke perwakilan saja ke perwakilan saja ini semua hak ibu untuk ibu miliki ketika ibu melakukan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Indonesia baik pelayanan publik maupun swasta baik di pusat maupun daerah jadi kalau belum punya nick segera datang ke ke kbm untuk kita berikan NK karena kewajiban untuk memberikan NK atau NIT itu namanya tadi ada juga pertanyaan BPJS kesehatan kalau membayar mengupdate pembayaran bagaimana kalau membayar itu silahkan dilakukan melalui tempat-tempat pembayarannya ada di Indomaret kalau di Jakarta atau Alphamart atau SMS Banking dan seterusnya itu ada metodenya khusus tapi yang jelas BPJS itu pasti akan mengakses NIT dulu untuk memastikan ibu bapak akan memiliki BPJS dengan dasar NIT itu yang bu yuk ke kemudian nah ini bu niyaki bu niyaki kesulitan ketika tidak bawa kelahiran harus pergi pulang dolak-balik saya izin pak rubez menyarankan kebetulan pak ronal ada disini juga sebaiknya cukup akses mix aja wah tuh udah gak usah bawa apa-apa gak usah bawa apa-apa cukup mix aja karena ini sudah bisa memastikan bahwa yang bersangkutan itu ada dalam dana tes pendudukan sah jadi warga negara Indonesia identitasnya ada dan itu bisa di trace keberadaannya dimanapun berada jadi silahkan pak ronal mengakses ini sudah kami berikan per hari kemarin sudah bisa diakses oleh tempat-tempat layanan padubes disini itu solusinya yang berikutnya Bu Yuni mengenai lapor diri itu nanti Pak Yuda tapi yang jelas selalu saya lapor diri memang itu didasarkan pada NIC atau pada NIC jadi tidak kalau belum punya itu harus memiliki MIK atau NIT nanti Pak Yuda bisa jelasin lebih detail nah kemudian Bu Ajeng bagaimana KTP hilang bagaimana mengurusnya kalau KTP hilang sudah punya KTP elektronik yang kita bicara KTP elektronik kalau hilang itu bisa cetak dimanapun di Indonesia kalau hilangnya di luar negeri kita hanya bisa mengeluarkan surat keterangan sudah ada KTP elektronik tapi tidak bisa mengeluarkan KTP-nya padubes memang di luar negeri belum bisa kita cetakan KTP yang jelas kalau KTP-nya hilang dimanapun di Indonesia tidak perlu misalnya Ibu buat di Jakarta tidak perlu buat lagi kembali lagi ke Jakarta ketika Ibu berada di Jayapura cukup datang ke Dinas Dutcapil Jayapura untuk mencetakan di sana misalnya itu contohnya kemudian Bu Mira sebelum pindah sudah punya kakak anaknya sudah mau 17 tahun bagaimana mau punya KTP tinggal datang ke padukes ke sini kita rekamkan kalau sudah punya ini karena kalau punya akak pasti sudah punya ini tinggal kita rekamkan geometriknya dan kita akan berikan bukti KTP elektroniknya bukti sudah penarkan KTP elektronik pertanyaan kemudian Bu Mira KTP-nya perlu dijangkir jadi elektronik atau bagaimana tadi saya bilang kita akan punya jadi sebentar lagi akan punya KTP-nya berganti menjadi KTP elektronik jadi tidak perlu lagi cetak blanko KTP nah ini peraturannya akan ditantangani bulan ini kalau lancar ada halangan bulan depan sudah mulai dirangsur-drangsur semua kabupaten kota saat ini sudah di 58 kabupaten kota yang sudah siap dengan KTP elektronik pulang digital ID maksudnya jadi tidak lagi bentuk langkok tapi bentuk digital ID mudah-mudahan berangsur-ansur tahun depan 514 kabupaten kota semua penduduknya sudah bisa mendapatkan digital ID sebagai pengganti KTP elektronik yang bentuk langkok kalau antur keluarga atau kelahiran dan selanjutnya yang berupa kertas itu sudah itu sudah menjadi dokumen elektronik jadi tidak perlu lagi Ibu Bapak mengganti dokumen elektronik itu tapi kalau katanya masih yang datang lama versi tanda tangan lama capnya cap basah silahkan datang ke Dukcapil kalau mau ganti menjadi elektronik jadi itu kan tidak datang oleh waktunya silahkan datang ke Dukcapil atau datang ke Pak Bubes untuk kita bisa coba gantikan menjadi elektronik nanti ada serat-seratnya harus dipenuhi mengganti itu tapi kalau tidak ada perubahan yang mendatang tidak perlu tidak perlu mengganti KK atau dokumen yang tanda tangan basah tadi cap basah tadi kalau kalau mau legalisir bisa itu bisa dilakukan legalisir nah terakhir Bu Debbie mengenai anak tiga anaknya yang ada tiga sudah punya paspon di Indonesia semua akan tinggal suatu saat di Indonesia ya saya sarankan untuk tetap memiliki NK karena penting NK itu sudah diakses oleh teman kementerian ATR BPN karena semua akses membuat sertifikat properti tanah itu berbasis pada NK jadi tidak mungkin warga negara asing memiliki sertifikat tanah atau memiliki properti seperti yang ada di aturan yang kita jadi saya sarankan tetap memiliki menjadi warga negara Indonesia dan memiliki NK tidak berubahan menjadi warga negara asing demikian Pak Dukas jadi kalau ini Pak yang Ibu Debbie tadi beliau anak-anak karena sesuatu dan lain hal nanti memilih Belanda tapi Ibu Debbie masih Indonesia punya properti atas nama beliau tapi kalau ada terjadi sesuatu sama beliau gimana anak-anak gimana anak-anak sudah berubah status ya itu Ibu Debbie ya pasti kebanyakan milih Belanda apakah punya hak waris kalau Ibu Debbie punya NK Ibu Debbie bisa mengganti nama properti adiknya tadi yang nama adiknya yang polisi tadi menjadi Ibu Debbie itu pasti bisa jadi punya NK tapi ketika Ibu Debbie sudah memiliki properti akan ada apa-apa maksudnya ke depan kemudian mewariskan kepada anak-anak tidak bisa karena tidak punya NK kalau menjadi warga negara asing demikian jadi mudah-mudahan nanti kalau ada lagi yang tadi yang ditanya belum terjawab sedangkan baik bisa ditanya lagi Pak Yuda kali ada yang mau dijawab atau dijelaskan siap terima kasih Pak Adubes kami coba menjawab beberapa pertanyaan yang kami catat tadi dari Ibu Yuka untuk lapor diri kehilangan kewarganegaraan jadi ini kami menjelaskan hukum positifnya jadi kami menjelaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia jadi sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan itu diatur di pasal 23 huruf I huruf I kami baca di sini bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir dan seterusnya seperti itu nah kemudian tadi ditanyakan juga apakah ada dendannya sebelumnya nah diatur di Undang-Undang yang lain di Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan yang diperbarui dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 disitu disebutkan bahwa setiap warganegara Indonesia yang tinggal menetap di atas 1 tahun wajib melakukan lapor diri ke perwakilan RI ada dendanya administratif 1 juta tapi sekali lagi kami tidak dalam keinginan untuk mengedepankan aspek punitifnya bukan itu yang kami ingin capai sekarang yang ingin kami sampaikan adalah bahwa lapor diri itu mudah kita permudah lapor dirinya sedangkan sanksi-sanksinya itu kita kebelakang namun kami harus sampaikan secara terbuka bahwa itu memang hukum positif kita dan dapat kami sampaikan kami belum dapat informasi bahwa ada WNI kita yang kehilangan keluarga negaraan karena tidak lapor diri 5 tahun bertutup karena persyaratannya panjang persyaratannya cukup panjang namun itu adalah hukum positif nah sekali lagi jadi yang ingin kami kedepankan adalah kemudahan nah kemudian pertanyaannya kalau sudah lapor diri apakah cukup sekali saja dan bagaimana kalau sudah mencatatkan pada saat perpanjangan paspor tadi kami sampaikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan oleh perwakilan termasuk penanganan kasus datanya pasti sudah tercatat di perwakilan namun kenapa kita bikinkan portal peduli WNI karena kita memahami sekali bahwa data bapak ibu itu dinamis kalau mengupdate data bapak ibu setiap 5 tahun sekali itu sudah out of date sudah ada berpindah alamat bahkan mungkin juga ada yang sudah menikah dan lain sebagainya nah itulah kenapa kita ciptakan portal peduli WNI nah disitu di website tersebut bapak ibu akan membuat akun membuat akun khusus sama seperti kalau kita punya akun google kalau punya kita akun google kita bisa mengakses google drive kita bisa mengakses gmail kita bisa mengakses smart phone nah ketika kita punya akun di portal peduli WNI kita bisa mengakses tiga layanan lapor diri pelayanan kekonsuleran dan penanganan kasus nah khusus lapor diri ini yang penting pada saat bapak ibu sudah menciptakan akun di portal peduli WNI dan mengisikan datanya disitu maka ketika ada perubahan data bapak ibu tidak perlu lagi entry dari awal cukup masuk ke akun pindah alamat cukup masukkan alamat yang update sehingga datanya selalu update nah tadi juga ada yang bertanya bagaimana kalau pindah negara jadi dengan portal peduli WNI ini sudah digunakan oleh 128 perwakil jadi ketika bapak ibu sudah lapor tadi di KJR Frankfurt maka bapak ibu hanya tinggal masuk ke akunnya kemudian sampaikan bahwa saya pindah ke KBRI dan maka otomatis datanya akan pindah ke KBRI dan dan tidak perlu lagi ngisi dari awal tidak perlu lagi ngisi dari awal cukup menyampaikan pindah alamat atau pindah negara nah kemudian pertanyaan selanjutnya sudah lapor diri nih tapi kok masih masih belum diverifikasi jawabannya dari sistem seperti ini jadi dapat kami sampaikan kita ingin mendapatkan data yang akurat kita dulu punya berbagai macam aplikasi namun keakuratan data itu sangat minimal nah bagaimana kita bisa memastikan data itu akurat pertama kita sudah punya siap dekat yang ada di Pak Diriana kemudian kita punya data paspor yang ada simpul nah dua elemen data inilah yang akan melakukan perifikasi jadi ketika Bapak Ibu lapor diri masukkan nomor Nika kemudian sistem itu akan langsung berkomunikasi dengan siap duktat kalau terkonfirmasi maka data Bapak Ibu terverifikasi jadi verifikasinya baik Nika pertanyaannya ada dua saya sudah punya KTP nih tapi lupa Nikanya jadi tidak bisa mengisikan di lapor penduri tidak apa-apa don't worry kosongkan saja dulu kosongkan saja dulu nanti kan statusnya akan akan berstatus belum terverifikasi nanti teman-teman di perwakilan bekerjasama nanti dengan dukungan dari Dukcapil akan membantu mentris data Nika Bapak Ibu sekali jadi nanti dengan akses yang ada di siap Dukcapil kita bisa bantu mencarikan nomor Nika jadi kalau Bapak Ibu yakin dulu sudah punya KTP sudah punya Nika namun lupa kita bisa bantu mencarikan nomor Nika bahkan nanti tahun depan kami sudah bahas dengan teman-teman Dukcapil teman-teman Dukcapil ini sudah sangat advance dari sisi teknologi mereka sudah menciptakan face recognition jadi cukup dengan foto Bapak Ibu sekalian kita bisa langsung mentris nomor Nika itu akan lebih mudah itu akan lebih mudah nanti mungkin baru bisa diaplikasikan mungkin awal tahun depan namun kalau itu belum bisa dilaksanakan sekarang kita masih bisa lakukan dengan mentris dengan elemen data jadi kita bisa minta nama Bapak tempat tanggal lahir kemudian nama orang tua nanti akan bisa ketris nomor Nika nah pertanyaannya kalau saya tidak punya Nika bagaimana nah itulah kemudian yang tadi disampaikan Pak Direma bagi yang tidak punya Nika kita terbitkan NIT-nya di luar negeri jadi yang tidak punya Nika kita terbitkan NIT-nya di luar negeri jadi kalau ada juga pertanyaan kalau sudah punya Nika apakah NIT tidak perlu karena Nika dan NIT itu sama saja kalau tadi Pak Direma sampaikan dua angka di depan itu adalah menunjukkan kode wilayah kalau Bapak Ibu dari Jawa Barat itu ya kode wilayahnya di angka KTP-nya coba lihat kalau dari Jawa Barat itu 32 kalau yang wilayah Jawa Barat nah bagaimana yang luar negeri yang luar negeri angka depannya 99 jadi yang sudah diterbitkan NIT-nya di luar negeri dengan angka 99 maka di dalam negeri sudah paham bahwa itu adalah Nika yang diterbitkan oleh Perwakilang ketika sudah diterbitkan NIT-nya itu akan mengikut walaupun Bapak Ibu nanti akan pindah ke Indonesia for good tidak perlu lagi membuat Nika lagi karena NIT-nya sama dan sebangun seperti Nika nah kemudian pertanyaan selanjutnya tadi untuk portal sudah berpindah sudah kami jawab kemudian untuk NIT tadi kami sampaikan NIT itu sama dan sebangun dengan Nika jadi tidak perlu lagi membuat kalau sudah punya Nika tidak perlu lagi membuat NIT namun kalau belum memiliki Nika maka perwakilan diberikan kewenangan untuk menerbitkan NIT silahkan Pak Dir Yama dan tim saat ini sudah mengikuti teman-teman untuk bisa menerbitkan NIT-nya silahkan bisa menerbitkan NIT-nya demikian Pak Dubes terima kasih Pak Ida jadi yang belum memang masih belum ada yang punya NIK atau NIT nanti karena Pak Yama sudah melakukan apa ya asistensi kepada KBRI nanti sebentar lagi KBRI akan mengeluarkan form formulir pengumuman di website nanti dilihat di website nanti kalau susah kayaknya WA aja kita nanti disampaikan untuk Bapak Ibu teman-teman yang belum punya atau ingin mengurus NIT kalau yang seperti disampaikan Pak Yama dan Pak Yuda tadi yang punya sudah pun NIK yaudah sudah selesai urusannya tapi kalau yang belum bisa mendaftar melalui KBRI nanti dan Pak David Yama sudah memberi kita pengarahan apa yang harus dilakukan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh KBRI dan KBRI DINHAG menjadi salah satu proyek percontohan jadi kita beruntung kita beruntung dengan keberuntungan ini mudah-mudahan kita semua punya NIT tapi sekali lagi punya lah itu karena disitulah data kita dan itu untuk kepentingan kita tidak untuk kepentingan orang lain dan nanti juga seperti Pak Pak Yama sampaikan tadi mengurus yang lain-lain juga harus pakai NIT semua nanya NIT mau ngurus HP pun pakai NIT jadi nanti akan disampaikan oleh KBRI formulirnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Yama kepada kami kami sudah dibimbing tadi secara teknis bagaimana melakukan pendaftaran penduduk bagaimana membuat NIT untuk penduduk nanti kami akan tindak lanjuti ya Bapak Ibu ya jadi kalau ini kita terusin dulu banyak mau bertanya kayak menjangan ke tangan Pak Ibu 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 Eli ini ini Iphone fan Eli ini nama namanya si Eli Tidak memalsukan nama terima kasih sekali Tidak saya ada pertanyaan saya ingin tahu perbedaan NIT dan NIK setahu saya NIT itu adalah negara Indonesia Timur NIT itu adalah nomor indok kependudukan saya itu tidak kata NIT sama NIK ini bedanya apa kalau NIK itu negara Indonesia Timur kalau NIK itu nomor indok kependudukan terus bedanya apakah NIK kalau setahu saya NIK itu apa sama dengan nomor KTT itu pertanyaan salah satu pertanyaan yang kedua karena saya tinggal disini sudah lebih dari 20 tahun sebagaimana ibu ibu yang lain juga sama apa itu namanya KTP saya sudah mati apakah KTP saya yang sudah mati itu bisa dijadikan salah satu syarat untuk mempunyai nomor indok kependudukan itu pertanyaan yang kedua pertanyaan yang ketiga tadi sudah ada yang bertanya tentang properti kasusnya hampir sama dengan saya apakah bisa nanti kalau properti saya yang di Indonesia saya atas namakan anak saya yang berwarga negara Belanda tapi dengan istilahnya wasiat properti saya tidak bisa dijual seandainya saya meninggal dunia yang berhak menjual properti saya di Indonesia adalah anak keberungan saya bagaimana kalau saya melakukan wasiat seperti itu melalui notaris begitu Pak tiga pertanyaan dari saya kalau yang pertama tidak bisa ditanya mana negara Indonesia Timur ini juga bisa nama indah apa bisa saja jadi nanti dijawab nanti soal yang lain-lain tapi orang lama sekali 20 tahun jadi ya ibu ini ini patah dimana selamat malam ibu sekarang saya ada di Utreh kenapa Pak saya di Ainoven tapi sekarang di Utreh saya mau tanya ini ada pertanyaan dua satu adalah dari teman saya satu adalah punya saya pribadi yang pertama adalah teman saya itu orang Belanda menikah dengan orang Indonesia sekarang mereka berada di Indonesia mempunyai dua anak satu anak itu sedang kuliah di Utreh maka itu sekarang saya ada di sana yang kedua adalah tinggal di Indonesia tadi saya dengar tentang dia bertanyaan saya tolong tanyakan pertanyaan ini dua dari dia satu jika anak saya mereka lahir di Belanda dan mereka juga menikah di Belanda dua dua ini jadi suaminya dan dia menikah di Belanda tapi mereka tinggal di sana pertanyaannya adalah jika anak itu tidak memilih antara 18 sampai 21 tahun otomatis anak itu menjadi apa WNA atau WNI karena anaknya belum bisa memilih itu yang pertama pertanyaannya dia karena bapaknya orang Indonesia apakah mengikuti hak Belanda jadi menjadi warga negara Belanda karena lahir di Belanda walaupun bapaknya orang Indonesia yang kedua pertanyaan dia adalah jika anaknya memilih warga negara Indonesia tapi ingin balik ke Belanda karena macam-macam setelah umur 27 tahun setelah umur 30 apakah bisa atau vice versa dari negara Belanda dia pengen ketemu lagi gadis Indonesia balik lagi ke Indonesia apakah itu bisa itu pertanyaan dia yang kedua pertanyaan saya pribadi adalah tentang almarhum ibu ibu saya adalah warga negara Indonesia dari dia lahir sampai dia meninggal tapi saya yakin dia tidak punya itu yang lapor peduli itu tapi pegawai KBRI saya sangat berterima kasih karena ibu saya cacat jadi bapak dari KBRI datang ke rumah ibu untuk membuat paspor dan segala macam itu saya tahu itu karena ibu saya juga dibantu segala macam dari membayar pajak di Indonesia membayar pajak di sini dan karena dia punya properti waktu itu tapi itu dibereskan oleh dibantu oleh KBRI itu saya sangat berterima kasih pertanyaan saya adalah ibu saya meninggal pada saat Covid jadi dia tidak apa-apa 2019 tapi abu jenazah ibu baru mungkin tahun depan atau tahun ini bisa dibawa ke Indonesia karena Covid di Indonesia sudah agak menurun dan diizinkan untuk bisa ke sana pertanyaan saya ibu saya harus melapor bahwa ibu saya meninggal itu saya sudah laporkan itu sudah diberhentikan tapi bagaimana membawa abu jenazah itu karena menurut peraturan di KBRI abu jenazah bisa dibawa ke Indonesia dan diambil oleh keluarga yang di Indonesia saya membawa dari Belanda saya membawa ke Indonesia dari Belanda saya membawa ke Indonesia dan keluarga saya adik saya mengambil jenazah tapi padahal masa Covid ini tidak mungkin berarti kan artinya abu ibu saya kan saya bawa ke tempat karantina betul apa tidak apa itu boleh atau bagaimana peraturannya tidak ada apakah Bapak saya tidak tahu siapa yang bisa menjelaskan pada saya untuk tiga pertanyaan yang lain saya mengatakan terima kasih Bu Bu ini terima kasih nanti kali Pak David atau Pak Yuda bisa nanti memberi keterangan lah gimana ya kalau ada sekarang Bu 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 Dewi ya Bu Dewi Bu Lidia atau Bu Dewi Bu Lidia ya Bu Lidia Bu Lidia Widia Wati nah itu tadi gambarnya makanan sekarang baru keluar orangnya saya ada pertanyaan satu saja ini Bu Lidia dimana saya di Kastrikum Pak dimana itu deketnya Beaverweig antara Beaverweig Alkmar ada pertanyaan satu saja untuk pembuatan nomor induk tunggal itu saya tadi baca itu ada diwajibkan sidik jari sama iris sama foto masalah saya ini sidik jari saya ini ada masalah dengan sidik jari kulit saya karena kelupas kena eksem jadi tiap kali itu berubah kadang notop kadang buka kalau misalnya pas pembuatan sidik jari saya yang ngelupas itu gimana nanti bisa panda ya Bu ya mudah-mudahan bisa nanti jawabannya cara lain pasti ada ibu ya ya makasih ibu ibu apalagi ibu niati ini udah tadi ya udah ya ibu ini udah belum ini patah udah ya Pak Erwin oh iya Pak Erwin Pak Erwin nggak kedengeran ya nggak ada lagi ya yaudah kita biar kali Pak Pak Erwin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan orang tua terus orang tua mengisi semua datanya atau gimana itu prosesnya terus saran untuk pelaksanaan NIT nanti kalau misalnya dari kedutaan KPRI mau namanya mau fasilitasi sebaiknya itu juga tidak terpusat di di Denhaf jadi bisa di kota-kota yang bisa dituju untuk ditanya atau apa kayak gitu untuk mempercepat proses atau kalau satu pintu gitu sepertinya akan kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama karena itu proses orang kadang-kadang sibuk atau apa jadi kalau bisa dijalankan secara offline itu diadakan di beberapa kota besar tapi kalau offline online itu ya ada perwakilan di kota yang juga menjadi perwakilan yang bisa ditunjuk oke Pak Erwin jadi ya kalau misalnya diperlukan kan kita juga ada ya nanti ya kan beberapa kali KPRI melakukan outreach ya atau mana ya kita buka lah KPRI di berbagai tempat di Belanda kan kayak tadi ada di di Masri Pak Erwin ini dimana tadi di Amsterdam nanti kapan-kapan kita di Amsterdam ya nanti KPRI di Amsterdam tahrir libur nanti Pak Erwin datang aja ke sana pastikan Pak Erwin tau ya kapan gitu nanti kok saya gak tau monitor aja media media KBRI dan juga ada WA loh sekarang bisa pakai WA nanti di WA itu tidak bisa chatting WA itu semua pengumuman akan atau apapun yang kita ingin share dengan semua warga negara Indonesia melalui WA jadi tidak usah melihat karena banyak yang bilang Pak kalau kita buka apa buka internet banyak bayarnya harus kadang-kadang harus bayar jadi sekarang WA WA pun ada ada nomornya nanti udah disampaikan di chat oke terima kasih nanti itu disampaikan nanti kapan kita di Amsterdam KBRI akan buka pelayanin di Amsterdam Pak Erwin datang aja ya terima kasih ada lagi siapa lagi ibu uleh setari ini selamat malam Bapak terima kasih untuk mana orangnya belum datang sebentar Pak nah itu dia kemana udah hilang lagi iya terima kasih selamat malam saya les tari tinggal di kilbada di mana di kilbada Pak di kilbada di ber dan kat ya sehat-sehat ya alhamdulillah nanti teman-teman kita pelajar yang baru datang dibatuhin ya kan banyak katanya yang belum dapat rumah oh ya insya Allah Pak bisa Pak kebetulan saya ada organisasi kami dari BaratJP Belanda terima kasih untuk waktunya saya hanya ingin mempertanyakan satu hal saja ada beberapa kemarin setelah kita ada webinar tentang mengenal aplikasi Peguil Dini tersebut ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya masuk tapi belum mendapat jawaban mungkin saya tujukan kepada Bapak Yuda atau siapapun yang bisa menjawab ini kenapa pada saat aplikasi itu sudah di di App Store itu Pak ya terus kemudian untuk verifikasinya terlalu lama yang pertama yang kedua kalau lewat email juga kan kadang untuk warga negara Belanda kita bisa hanya dipakai email ya jadi pakai email adres maksudnya nah itu juga verifikasinya terlalu lama sekali kadang-kadang sampai tunggu sebulanan belum ada jawaban dari portal peduli lindungi tersebut apakah apakah kasus-kasus seperti ini masih apa namanya ada inovasi terbaru ataukah ada teknologi yang lebih bisa mempercepat akses tersebut gitu loh Pak itu aja sih pertanyaan jadi kalau pada saat mau ke Indonesia itu enggak bingung terima kasih untuk waktunya terima kasih Ibu Pak Bambang Bambang Assalamualaikum terima kasih bukunya buku Pak Bambang ini tentang sejarah 100 tahun ITB 100 tahun ITB siapa yang mau nanti dikirim gratis ini saya sebenarnya ada pengalaman tentang pengalaman yang cukup khusus tentang Nika saya 5 tahun yang lalu ketika Ibu saya meninggal dan Bapak saya juga udah gak ada pada waktu itu saya bela-belain buat EKTP itu karena semua urusan sampai kecamatan semuanya itu harus pakai KTP jadi saya belain tapi di KTP itu alamatnya adalah alamat rumah saya yang lama sementara saya sudah tinggal di sini jadi itu kan ada semacam ada kontradiksi antara alamat di KTP dan saya tinggal di sini itu yang pertama kemudian yang kedua ini pengalaman saya baru saja saya akan mudik bulan depan insya Allah nah itu saya harus mengisi formulir untuk verifikasi vaksin salah satu syaratnya adalah mengisi NIK itu formulir itu adalah elektronis nah bayangan saya kalau sudah mengisi secara elektronis NIK mestinya itu semuanya itu sudah terkait elektronis lalu saya upload masih harus upload buktinya itu bisa saya mengerti tapi saya upload buktinya itu adalah fotokopi paspor saya nah itu bayangan saya karena mesinnya sudah ada NIK terkait data-data KTP kemudian saya upload paspor karena fotokopi KTP saya tidak punya pada waktu itu tapi yang terjadi adalah verifikasi vaksin saya ditolak karena katanya harus upload KTP nah ini ini bagaimana ini kan jadi seperti kontradiksi itu saja pertanyaan saya ya udah Pak Mang terima kasih ya nanti kali Pak David dulu ya baik baik terima kasih beberapa terima kasih Pak Dugas kebapak semuanya dan saya hormati saya banggarkan pertama dari Bu Eri Bu Eri tadi ada tiga hal yang pertama adalah menanyakan mengenai bedanya Nik dan Nik apakah Nik itu yang nomor KTP iya Bu yang NIK itu yang ada nomor KTP ya yang Bu maksud nomor KTP itu NIK itu nah bedanya Nik sama Nik tadi sudah dijelaskan juga oleh saya dan oleh Pak Yuda kalau di Indonesia itu kita namakan NIK kalau sudah sudah punya NIK tidak perlu lagi buat NIK ini saja tampangnya nah NIK itu yang dipakai dimanapun Ibu berada Bapak berada nah kalau misalnya belum punya NIK ya buat NIK tadi sudah dijelaskan Pak Yuda bagaimana konstruksinya membuat NIK kalau NIK itu kan kode provinsi 2 dijit kode kabupaten dari kota 2 dijit kemudian kode kecamatan 2 dijit kalau Banten itu 36 kemudian kode kabupaten atau kotanya 74 misalnya saya punya kemudian kode kecamatan 02 74 02 terus kemudian tanggal bulan tahun keakhiran 2 dijit 2 dijit kalau saya 06 06 07 kalau perempuan ditambah di angka tanggal lahirnya 40 kalau 06 tambah 40 jadi 46 seperti itu nah terakhirnya 4 dijit itu kode bukan kode nomor kurut yang diberikan secara sistem 0 0 0 1 0 2 dan seterusnya nah bedanya kalau di luar negeri kalau belum punya NIK semua keduduk akan dimulai dengan angka 99 kode 2 dijit awalnya terus kemudian 3 dijit berikutnya itu kode negara kalau Belanda apa terus kemudian 1 dijit terakhir kode perwakilan itu bedanya yang di depannya saja beda nah selanjutnya 6 dijit berikutnya sama tanggal 2 tahun perakhiran kalau wanita ditambah angka 40 di tanggal perakhirannya selanjutnya sistem memberikan 4 dijit terakhir nomor itu bedanya NIK dan NIT nah kalau sudah sekalian kalau sudah punya NIK tidak perlu lagi buat NIT kuncinya nah kalau ibu punya KTP yang lama KTP yang dulu masih kaya kertas gitu sebelum KTP elektronik ya harus diganti menjadi KTP elektronik kalau dulu nomornya ada di KTP elektronik itu ya bisa jadi sudah ditransformasi nomor KTP lama itu menjadi NIK nah kapan transformasi menjadi NIK itu itu tahun 2010-2011 jadi secara serentak nasional merubah KTP bentuk lama yang dulu masing-masing kabupaten ulangi masing-masing provinsi memiliki bentuknya masing-masing logonya masing-masing bentuknya kertas begitu tanda tangannya masih tanda tangan murah atau camat itu kita tanda tangan semua nomor itu menjadi NIK dalam bentuk KTP elektronik hasilnya nanti nah itu sudah mulai tahun 2010-2011 ya kalau ibu sudah mati KTP langannya segera datang untuk dibuatkan NIK atau dicari NIK-nya kalau sudah ada ke Pardubes terus kemudian sama yang nomor tiga pertanyaannya kalau Ortu misalnya sudah meninggal dulu punya properti propertinya atas sama Ortu kemudian mewariskan kepada anaknya yang anaknya ternyata sudah beralih keluarga negaraan misalnya menjadi Belanda ya itu akan mengalami kesulitan ya terlepas nanti hukum warisnya seperti apa notaris seperti apa menjelas notaris pun ya termasuk apa namanya BPN Badan Pertahanan Nasional itu memastikan bahwa penduduknya akan memiliki properti berbasis pada NIK atau NIT nah itu akan mengalami kesulitan kedepannya kalau seperti itu terjadi itu untuk Bu Eli kemudian Bu Ine Bu Ine anak yang telah ulangi anak yang tidak memilih keluarga negaraan pada usia 18 sampai 21 tahun diberikan kesempatan di usia-usia itu untuk memilih keluarga negaraan maka otomatis secara sistem Dukcapil itu akan berubah menjadi WNA kita akan perlakukan menjadi warga negara asing makanya tadi saya katakan akan diminta itapnya kalau punya itap atau itasnya kalau punya itas jadi tidak tidak akan kita perlakukan sebagai WNI nah semua dokumen yang telah diberikan sejak kelahiran sebagai anak berkeluarga negara negara itu akan ditarik KTP-nya ditarik KK-nya ditarik KIA-nya ditarik termasuk akter pelahirannya akan kita kasih catatan tinggir sebagai WNA kita ganti nah itu yang ibu tanyakan mengenai anak berkeluarga negara negara kemudian ya untuk Bu Ine saya rasa itu pertanyaannya kemudian Bu Lidia Bu Lidia pembuatan NIT bagaimana dengan sidik jari yang tidak bisa terbaca kalau sidik jari tidak bisa terbaca maka ada langkah-langkah yang KTP-lakukannya yang pasti bisa jadi jari-nya akan diperlihatkan saja ke layar foto bahwa dia tidak bisa direkamkan sidik jari jadi kita kosongkan yang lainnya kita akan pasti rekamkan misalnya air sematanya dan fotonya dan tangannya nah itu biasanya kalau kita fotokan itu kalau yang memang sidik jari-nya betul-betul tidak bisa direkamkan itu banyak terjadi di mereka yang tidak punya jari di foto dengan tangan seperti ini mereka tidak punya jari misalnya atau sidik jari memang tidak bisa terbaca tapi kita upayakan untuk dipastikan sidik jari pun bisa dibaca itu untuk Bu Lydia kemudian Pak Erwin tadi saya senang sekali Pak Dubes juga saya sudah sampaikan di awal bahwa beliau ini sangat mau untuk turun di jemput bola di tengah-tengah masyarakat melakukan layanan-layanan Ketun Suliranya salah satunya jadi saya sudah juga bincang-bincang dengan Pak Perry nanti akan ada informasi sebelum kedatangan beliau untuk turun jemput bola ke titik-titik untuk teman-teman bisa kumpul jadi informasi itu syaratnya apa akan bisa dibaca sebelum Bapak datang ke tempat-tempat yang di layanan itu ada persyaratannya untuk membuat NIT tadi sudah saya jelaskan nanti bisa ditanya Pak Perry syaratnya apa saja untuk membuat NIT sebelum Bapak datang jadi jangan sampai datang kemudian tidak bawa syarat kemudian rungi waktunya itu Pak Erwin kemudian Pak Bambang mengenai kontradiksi antara de-zure yang ada di KTP de-zure nya KTP alamatnya di Indonesia faktanya ada di luar negeri yaitu tidak tidak bertradiksi jadi solusinya ada yang dikatakan Pak Yuda tadi yaitu lapor diri kalau alamat de-zure nya dengan KTP dengan KK Indonesia itu alamat de-zure nya sebagai WMI di Indonesia faktanya sekarang ada di de-faktonya ada di Belanda yaitu tinggal lapor di-inggris saja jadi ini saling terintegrasi saling terkoneksi data-data yang dilaporkan diri pun akan direkamkan dalam database keperluan jadi kita bisa memastikan Pak Bambang itu secara non-permanennya atau de-faktonya berada di Nederland kemudian berkaitan dengan aplikasi yang untuk verifikasi validasi penduduk di lindungi itu betul itu harus berbasiskan pada edikat untuk vaksin itu diwajibkan baik orang Indonesia maupun orang asing yang ada di Indonesia itu diwajibkan kalau mau vaksin berbasiskan pada edika jadi kalau Pak Bambang tidak memasukkan data edika akan sulit untuk melakukan vaksin atau memberikan informasi tentang vaksinasinya Pak Bambang itu yang harus dilakukan adalah memiliki memastikan kata elektroniknya atau edikanya ada sehingga bisa untuk verifikasi validasi berkaitan dengan vaksinasinya itu terakhir Pak Bambang kemudian ada masalah ada ketipan pertanyaan informasi arti kelahiran dan kata yang pakai barcode tidak diterima di Jementer bagaimana ada beberapa negara yang memang masih sampai sekarang ini tidak mau tidak mau kayak Jerman masih keras tidak mau merubah kebijakannya karena kebijakan yang konservatif belum mau melihat pada barcode sehingga kemudian masih maunya menggunakan tanah-tanah bahasa capasa dari Indonesia seperti itulah kita terus berusaha dengan Pak Yudar ini bersama-sama untuk memastikan Kemendo juga bisa memastikan bahwa dokumen dokumen di Indonesia itu sudah banyak perubahan menyesuaikan dengan industri 4.0 yang semuanya serba digital bahkan tadi saya katakan sebentar lagi KTP kita sudah pakai KTP digital kia kita anak-anak kita akan menjadi KTP digital dan semua dokumen produkkan akan beralih menjadi dokumen digital untuk verifikasi validasi Pak Yudar sudah sampaikan ada hal yang dengan face recognition alatnya sudah ada dan itu sudah dipakai di Indonesia sekarang untuk seleksi calon anggota KPU misalnya calon seleksi anggota parpol dan selesai itu menggunakan face recognition saja untuk pendaftarannya jadi semua Indonesia sekarang sudah advance pelan-pelan kita sudah bisa menuju kepada industri 5.0 demikian Pak semuanya dari saya terima kasih Pak David Pak Yudar terima kasih Pak Dubes kami coba tadi sudah dijawab semua sebetulnya oleh Pak Diriyama tapi kami menambahkan melengkapi yang sudah dijelaskan Bu Eli tadi menyampaikan NIT dan NIT Pak Yama sudah menjelaskan KTP mati bagaimana sebelumnya kami mungkin perlu menjelaskan konsep KTP kalau di luar negeri kita mengenal namanya single identity number kalau di negara-negara Eropa seperti Amerika juga ada social security number itu single identity number kita menyebutnya dalam KTP itu ada nomor induk kependudukan atau orang menyebutnya biasanya nomor KTP perlu dibedakan antara nomor Nika atau nomor KTP tersebut dengan KTP fisik KTP fisik kita sebutkan kartu tanda penduduk artinya yang memiliki KTP fisik itu adalah penduduk definisi penduduk adalah warga negara yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia jadi bagi WNI yang tinggal di luar negeri sesuai dengan undang-undang 23 memang tidak memegang KTP jadi perlu kami sampaikan KTP fisik itu hanya dimiliki oleh WNI yang tinggal di Indonesia bagi yang tinggal di luar negeri tidak memiliki KTP namun Nika nomor Induk kependudukannya atau nomor KTP itu melekat dimanapun dia berada sejak lahir sampai meninggal baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri Nika tetap hidup Nika tetap hidup KTP nya tidak berlaku karena dia sudah bukan penduduk lagi di Indonesia namun Nika tetap hidup bagaimana dengan kebijakan KTP yang ada di dalam negeri saat ini kebijakan KTP di dalam negeri bagi WNI yang tinggal di Indonesia sudah menerapkan kebijakan KTP seumur hidup jadi walaupun misalkan Bapak Ibu sebetulnya kalau Bapak Ibu ada di luar negeri itu tidak memegang KTP harusnya namun kalau masih memegang KTP dan masih ada tanggal masa berlakunya maka otomatis itu sudah dianggap seumur hidup jadi tidak perlu khawatir KTP nya itu saat ini sudah berlaku seumur hidup lalu kemudian Bu Ina tadi menyampaikan menikah WNA dan WNI tadi sudah dijelaskan oleh Pak Diriyama Undang-Undang 12 tahun 2006 mengenai keluarga negaraan kita mengenal prinsip tidak mengenal prinsip Bipartit atau Dual Nationality Dwi Kewahganegaraan namun kita juga tidak mengenal prinsip Apatrit atau tanpa kewahganegaraan atau stateless jadi yang kita pegang adalah kewahganegaraan tunggal namun khusus anak 1 sampai 18 tahun dikecualikan yaitu dapat memegang dua kewahganegaraan namun sifatnya terbatas hanya usia 18 tahun diberikan waktu saat usia 18 tahun hingga 21 tahun jadi 3 tahun untuk memilih apakah dia memegang indonesianya atau memegang keluarga negara asingnya tadi seperti Pak Daya Yamaha sampaikan kalau dia tidak memilih sampai usia 21 tahun maka otomatis dia akan kehilangan WNI-nya atau dalam hal ini memegang keluarga negaraan Belandanya kalau tadi ditanyakan nah bagaimana kemudian pada saat nanti usia selanjutnya usia 27 atau 30 berubah pikiran ingin menjadi WNI lagi sesuai dengan undang-undang 12 tersebut yang diterjemahkan dengan PP2 tahun 2007 bisa jadi warga negara kita yang sudah kehilangan keluarga negaraan dapat kembali menjadi WNI melalui proses pewarga negaraan jadi kami sampaikan dapat kembali menjadi WNI melalui proses pewarga negaraan kemudian Pak Erwin tadi anak-anak apakah perlu lapor diri jadi seluruh WNI seluruh WNI mulai dari lahir sampai sudah dewasa wajib lapor diri di perwakilan ERI nah bagaimana kalau anak-anak anak-anak dapat dilaporkan oleh kepala keluarganya jadi tidak perlu anak-anak ngisi sendiri tidak memungkinkan jadi kepala keluarga bisa mengisikan lapor diri untuk keluarganya ini memudahkan kita semua untuk lapor diri kemudian Pak Ari tadi menyampaikan Bu Ari terkait dengan peduli lindungi jadi memang harus kita sebedakan antara portal peduli WNI itu adalah platform untuk lapor diri sedangkan aplikasi peduli lindungi ini kaitannya dengan penanganan COVID-19 aplikasi peduli lindungi ini ditangani oleh Kemenkes kami sudah mencatat memang ada beberapa hal yang juga kami sudah usulkan ke Kemenkes agar untuk verifikasi di peduli lindungi agar dapat menggunakan selain data Nika data paspor karena tadi ada beberapa kondisi bahwa WNI kita mungkin tidak memiliki Nika tidak memiliki Nika dan ada keperluan segera untuk kembali ke Indonesia bisa menggunakan data paspor itu yang sudah kami usulkan ke Kemenkes kemudian Bu Lestari juga tadi menanyakan kenapa kok verifikasi peduli lindunginya ini kami kami perahami verifikasi di peduli lindunginya yang terlalu lama tadi itu karena memandatorikan Nika memang idealnya seperti itu namun kami memahami ada kasus-kasus kami mencatat kasus di Saudi kasus di Malaysia pekerja mikran kita ingin pulang ke Indonesia harus menunjukkan peduli lindungi namun dia tidak punya email dan tidak juga punya nomor HP lokal di Indonesia dan juga ada yang tidak punya Nika beberapa hal yang sifatnya mandatori itu kami usulkan kepada Kemenkes untuk bisa difasilitasi tidak perlu mandatori yang penting datanya masuk sehingga yang bersangkutan bisa kembali ke Indonesia menggunakan hasil PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan dan juga bukti vaksinasi demikian Pak Dubez terima kasih terima kasih Pak Yuda mungkin ada tambahan juga dari Pak Ronald aktase imigrasi kita tentang paspor pelayanan apa silahkan terima kasih menambahkan terkait pertanyaan Ibu Hinda Patah tadi apabila anak tersebut bapaknya Indonesia tetap atau tidak jadi kami melihatnya seperti disampaikan oleh Pak Yuda tadi menurut undang-undang nomor 12 tahun dari bulan tentang keluarga negaraan jadi anak itu dapat diberikan duit keluarga negaraan sampai umur 18 dan diberi hak untuk memilih sampai umur 21 tahun jadi apabila setelah 21 tahun tidak memilih otomatis menjadi asing nah pertanyaannya apakah anak tersebut bagaimana kalau misalnya di Indonesia jadi pada saat umur 21 tahun itu anak tersebut harus melapor ke kantor imigrasi setempat dan kantor imigrasi setempat tak akan memberikan izin tinggal tetap untuk anak tersebut sebagai WNA jadi dia langsung mempunyai izin tinggal tersebut di Indonesia nah terus yang kedua pertanyaan tadi juga bagaimana membawa abu jenazah orang tuanya apakah ikut karantina atau tidak sedangkan posisi ini apabila lani ke Indonesia langsung karantina tiga hari dan itu bisa aja nanti keluarga Ibu menjemput di bandara setelah keluar dari proses checkpoint cukai dan imigrasi Ibu bisa memberikan abu jenazah terus kepada saudara Ibu baru dijemput ke hotel untuk proses karantina itu aja Pak Nubes terima kasih jadi gini aja nanti kalau Ibu mau detail lagi hubungin aja Pak Ronald ya hubungin aja karena memang adus ada agak-agak khusus ya di airportnya nanti ya jadi langsung hubungin aja nanti Ibu Ibu apa tadi Ibu 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 Nanti kita atur nanti kan Ibu harus karantina harus menyerahkan ini nanti keluarga masuknya gimana jadi nanti dihubungin aja Pak Ronald ya biar nanti jenazah itu diserahkan kepada keluarga nanti biar pengaturan selanjutnya antara Ibu dengan keluarga ya jadi gitu ya nanti semuanya akan disampaikan melalui WA ini paparan tadi nanti bisa dilihat disana mudah-mudahan itu akan membantu kita semua ini juga kejadian langkah karena selama ini kita belum pernah ya langsung dengan Pak Yuda langsung dengan Pak David Yama orang yang memang sehari-hari menangani atau bertugas untuk pelaksanaan hak-hak kita disini atau kewajiban kita disini jadi ini kejadian langkah mudah-mudahan setelah ini kalau Anda masih pertanyaan sampaikan aja kepada kami nanti kami teruskan kepada Pak Yuda atau Pak Yafid atau kita minta Tomahaman lagi kalau ada hal-hal yang terkait dengan NIT dan hak-hak atau kewajiban kita lainnya pokoknya enak-enak aja ya kita bikin mudah nanti kita juga sampaikan di website KBRI tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin disampaikan oleh warga Indonesia kepada pemerintah atau mungkin melalui KBRI aja sudah bisa ada jawabannya atau nanti pada ngobrol berikutnya kita lakukan lagi sebulan depan lah sebelum tahun baru atau setelah tahun baru ya jadi itu kali ya kayaknya nanti kelamaan ngantuk kasih Pak Yuda tapi kita gak berhenti disini kalau ada hal-hal nanti yang belum jelas kita tidak lanjuti nanti dikan KBRI dan kami juga sudah mendapat arahan dari Pak David dan Pak Yuda ke depannya karena kehadiran Pak David Yama kesini juga memberi kita arahan-arahan memberi kita masukan-masukan yang akan kita tindak lanjuti dalam kaitannya dengan warga negara Indonesia di Belanda jadi nanti akan ada tindak lanjutnya dan kami sudah diberikan masukan dan arahan jadi jelas lah nantinya dan kami juga kalau nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang mungkin beberapa hambatan kami temui nanti kami akan tanya lagi langsung kepada Pak David Yama dan Pak Yuda jadi itu itu dulu kita cukupi dulu 2 jam capai juga ngomong kapal juga kita kecuali ada yang memang penting nanti ini saya WA saya atau nanti sampaikan langsung ke KPR yang penting yang penting urusan kita akan kita selesaikan untuk warga negara kita di Belanda dan semuanya kita upayakan tertangani dengan baik tidak ada yang tidak terlindungi tidak ada masalah yang akan membebani kita kita carilah kalaupun tidak bisa kita selesaikan pada itu kita cari jalannya sama-sama bagaimana menyelesaikannya jadi kalau ada apa-apa hubungi itulah rumah kita di Belanda ini ya Bapak Ibu teman-teman atas nama kita semua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak David Yama nah Direktur aku salah nih pendaftaran penduduk Dijenduk Capil Kementerian Dalam Negeri juga kepada Pak Yuda yang telah mau bergadang bersama dengan kita hari ini Pak Yuda ini sudah jam berapa jam 3 setengah 3 jadi untuk kita semua ini langkah dan Alhamdulillah Pak Yuda mau untuk kita saat ini jadi nanti kalau ada apa-apa kita tindaklanjuti dengan Kak Beri ya Bapak Ibu nanti kita ini terusin nanti begitu dulu kalau boleh nanti mungkin bulan depan kita adakan ngobras lagi atau kalau ada hal yang mendesak pokoknya hubungi KBR siapapun di KBR melalui website atau melalui apa saja yang bisa dihubungi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih waktunya dan kepada kita yang di Belanda sekali lagi saya minta hati-hati ya jaga diri ini COVID lagi meningkat tajam katanya juga ada virus baru itu akan lebih membuat kita apa namanya kemungkinan untuk terinfeksi lagi tapi jangan takut ada obatnya dan itu gampang jaga diri jaga jarak cuci tangan pakai masker jadi bukan nggak perlu juga takut asal kita melakukan apa yang harus kita lakukan kalau ada diantara kita atau saudara kita yang di 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 formasikan terkena COVID hubungi kami di KBR ya kita akan lakukan sesuatu atau semua yang perlu kita lakukan ya sekali lagi selamat malam dari di Belanda selamat pagi di Indonesia Pak Yudha sekali lagi terima kasih banyak akhirnya akhir harus ini nih harus apa bergadang tapi ya ada pahala ada pahala amin terima kasih terima kasih terima kasih